Intro Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Kamini mengatakan Israel telah mengalami kekalahan dalam perang melawan Hamas Kamini mengatakan kekalahan Israel di Gaza adalah sebuah fakta Hal itu dikatakannya dalam pidato di pusat pasukan kedirgan taraan korps garda revolusi Islam di ibu kota Teheran Kamini menuding Israel sejauh ini gagal dalam mencapai tujuan yang dinyatakannya untuk menghancurkan Hamas Meskipun terjadi pengeboman besar-besaran di Gaza Diberitakan Al-Jazeera Kamini mengutuk Israel dan sekutu baratnya atas perang di jalur Gaza Menurutnya serangan brutal terhadap rumah sakit di Gaza menunjukkan kemarahan para pemimpin Israel Karena kegagalan mereka dalam mengalahkan pejuang Palestina Pemimpin tertinggi Iran juga menyerukan negara-negara muslim untuk memotong aliran energi dan barang ke Israel Memuji serangan 7 Oktober 2023 itu sukses namun membantah terlibat langsung Teheran menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina ini sebagai inti kebijakan luar negerinya Sejak revolusi Islam tahun 1979 Kamini mengatakan Israel telah membunuh ribuan anak-anak tanpa penyesalan apapun Kamini mendesak negara-negara muslim yang memiliki hubungan resmi dengan Israel Untuk memutus hubungan dan menghentikan perdagangan Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia